Hai semua saya di beladang channel dan selamat datang bagi sahabat ini semua dan yang pun berada saya doakan semoga dalam keadaan sehat walfiat dan perjalanan lancar dalam menjalankan aktivitas yang saya dari Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana cara penanaman kangkung yang baik dan benar baiklah pada kesempatan kali ini inilah bentuk bedengan yang akan saya tanami bibit kangkung tersebut bagaimana cara langkah dan petunjuk penan menanamnya selamat menyaksikan baiklah untuk langkah pertama yaitu kita buat garis untuk penyemain bibit kangkung tersebut Oh seperti yang Sobat Tani lihat di video ini kemudian jarak antar garis tersebut bisa Sobat Tani sesuaikan dengan keinginan Sobat Tani semua Oh mungkin banyak ada beberapa cara untuk pembuatan media bisa dikatakan media atau lubang tanam kalau saya saya menyarankan lebih baik langkah lebih baiknya kita buat lubang pada bedennya seperti ini itu dengan jarak sekitar 10 cm Hai Baiklah Sobat Tani perlu diperhatikan sebelum kita melakukan penyebaran atau penyemain terhadap benih kangkung kita sebagaimana telah saya jelaskan pada video sebelumnya beden ini telah dilakukan pemberian pupuk kandang atau kompos kandang seperti pupuk ayam sekembakar dan sekempadi mungkin Sobat Tani bisa memberikan seperti kohe kambing dan lain sebagainya dan apabila Sobat Tani telah memberikan pupuk kandang alangkah lebih baiknya didiamkan beden ini selama tiga hari baru kita lakukan proses penyemen bibit kangkung tersebutlah Sobat Tani untuk bibit kangkung yang saya gunakan itu dengan merek Benih Pertiwi Benih Kangkung Unggul dari Bika dan perlu Sobat Tani ketahui bahwa harus adanya perlu diketahui bahwa bagaimana cara petunjuk penanaman serta nomor load nomor kadar luas maaf kadar luasannya berbersih dan daya kecampahnya berapa persen dan bagaimana perlakuan pada bahannya itu termasuk pesticidanya baiklah saya akan mencoba melakukan penanaman bagaimana cara penanaman bibit kangkung tersebut yang pertama bisa Sobat Tani taburkan beberapa atau secukupnya sesuai dengan kebutuhan Sobat Tani dan perlu diingat jangan pula terlalu rapat dan terlalu jarang alasannya kenapa kalau kita gunakan terlalu rapat mungkin daya tumbuh lebih bersaing terhadap tanaman-tanaman yang lainnya baiklah untuk Sobat Tani saya akan melakukan penyemen bibit kangkung tersebut baiklah Sobat Tani setelah kita melakukan penyemen bibit kangkung tersebut langkah selanjutnya itu kita lakukan penutupan lubang pada bibit kangkung yang telah kita semai tadi kita usahakan untuk penutupan lubangnya merata agar nanti pada saat kita melakukan penyiraman bibit tersebut tidak keluar daripada lubang telah kita buat tersebut dan pada penutupan lubang ini saya menggunakan itu dengan sekam bakar setelah saya campur dengan pupuk kandang dan bagi Sobat Tani setelah kita melakukan penutupan lubang pada bibit kangkung kita langkah selanjutnya itu kita melakukan penyiraman perlu Sobat Tani ketahui tanaman kangkung merupakan tanaman yang sangat membutuhkan air jadi apabila dengan curah hujan yang cukup tinggi mungkin Sobat Tani bisa menyiram sayur kangkung kita tersebut satu atau dua kali dan apabila tempat atau cuaca di lokasi Sobat Tani semua jika cuacanya panas atau kemarau Sobat Tani bisa melakukan tiga kali penyemprotan atau melakukan penyiraman terhadap kangkung kita tersebut baiklah langkah selanjutnya yaitu kita melakukan perataan terhadap beda yang tersebut baiklah langkah selanjutnya kita melakukan perataan terhadap beda yang tersebut ini adalah bentuk sekam bakar yang telah kita beri untuk menutupi lubangnya dan untuk membuat hasil maksimal kita perlu melakukan perataan ulang terhadap lubang yang telah kita tutup tadi baiklah Sobat Tani inilah hasil dari setelah melakukan penanaman bibit dan langkah selanjutnya yaitu kita perlu menyiramnya secara merata agar tanaman kangkung kita tumbuh secara maksimal nah Sobat Tani mungkin hanya itu saja video informasi seperti pertanian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua dan jika ada kesalahan silakan Sobat Tani berikan tambahnya di kolom komentar mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terlebih terkurang maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih